Pemeringati hari penegakan kedaulatan negara, Keraton Kesultanan Yogyakarta menggelar konser orkestra pertamanya di Jakarta. Dalam orkestra yang berlangsung di Aula Simfoni Jakarta, konser ini membawakan lagu-lagu perjuangan untuk mengenang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Dihadiri oleh Sri Sultan Amangkebuwono ke-10 bersama seluruh keluarga. Konser ini menghadirkan lebih dari 40 musisi kesultanan dengan membawakan lebih dari 10 lagu perjuangan dan daerah. Salah satunya, himne serangan umum 1 Maret 1949, ini digarap langsung oleh Sri Sultan Amangkebuwono ke-10. Konduktor Yogyakarta Royal Orkestra, Arlanden Wedana Widio Guno Mardowo menyebutkan, konser ini menjadi sinyal bagi peringatan hari penegakan kedaulatan negara, yang awalnya bersifat lokal menjadi nasional. Selain itu, konser ini akan digelar selama 2 hari hingga 2 Maret dan turut menghadirkan paduan suara Universitas Indonesia. Para Gita. Sri Sultan Amangkebuwono ke-10 mengapresiasi acara konser yang berlangsung dan mengingatkan bahwa musik dapat menjadi penyambung semesta. Dalam konser ini, Kesultanan juga mengundang berbagai jajaran kedubes dari luar negeri beserta pemerintahan. Ini momentum sejarah saja, hanya momentum sejarah dari aspek musikal. Dari aspek musikal kami mempersentahkan, karena dari Yogyakarta Royal Orkestra ini, para musiknya juga lebih dalam. Banyak yang lebih dalam yang merasa punya kewajiban untuk, apa itu, mempunyai kewajiban untuk memperingati suatu peristiwa sejarah yang itu benar-benar menjadi suatu peristiwa yang tidak bisa dilupakan dan juga ada latar belakang yang cukup panjang. Kaya momentum 1 Maret itu memang penegangan kedulatan di mana NKRI itu masih ada. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!